Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya Kali ini saya mau review suplemen lagi nih Suplemen Whey Protein Ini adalah Evo Whey dari Evoline Ini kedua kalinya saya review produk dari Evoline Yang sebelumnya adalah Isoline Bisa nonton di video saya yang sebelumnya Linknya saya cantungkan di kolom deskripsi Untuk teman-teman yang ingin tahu review lengkapnya Mengenai Isoline Bisa nonton di video saya yang sebelumnya Kali ini saya akan review produk yang terbaru Mungkin ini memang produk baru Tapi lebih tepatnya itu Rasa baru Terus katanya ada improve formula Improve formula yang bagaimana ya Penasaran kan? Saya juga sebenarnya penasaran pada awalnya ya Makanya saya juga segera cepat pesen lah ya Dan ini juga baru launching produknya Di 28 Juli kemarin Kalau nggak salah ya 28 Juli Segera saya pesen dan saya sudah coba beberapa kali minum Makanya saya baru bisa review ya Ini adalah Evo Whey dengan rasa coklat hajinat Yang sebelumnya itu ada rasa coklat mocha ya Terus Evo Whey memberikan promo pada saat baru launching ini Setiap pembeli Evo Whey yang ukuran besar gini Yang 50 sajian ya Dengan beras 1,7 kg punya Itu akan mendapatkan hadiah Langsung satu tas begini ya Tas punggung Bahannya ya menurut saya sih standar ya Nggak tebel Tapi nggak terlalu tipis juga Kalau untuk pakai tas gym Isi baju dan sepatu masih oke Kemudian free shaker juga nih Harga satu packing ini Rp680.000 Dapat 2 hadiah Satu shaker dan satu tas Menurut saya termasuk mantep ya Teman-teman bisa follow juga Instagram dan TikTok saya Di sana saya ada seri-seri mengenai review produk yang lain juga Dan tips-tips olahraga saya nggak ada sampaikan di sana Jadi Evo Whey ini memiliki 2 variasi rasa Yang pertama adalah coklat mocha Dan kedua adalah coklat hajenak Sama-sama memiliki ukurannya kecil Dan yang besar Ukurannya kecil itu 450 gram Dan yang besar itu 1.750 gram Kemudian harganya kecil itu adalah Rp180.000 Dan yang besar adalah Rp680.000 Untuk yang kecil itu bisa 12 kali sajian Kalau yang besar bisa 50 kali sajian Jadi kalau dibagi persajiannya Yang kecil sekali minum itu Atau sekali serving itu seharga Rp5.000 Kemudian yang besar itu sekali serving seharga Rp13.600 Bagaimana menurut teman-teman Kalau yang besarnya kita bilang ya Sekali serving itu Rp13.600 Termasuk murah, worth it, atau mahal Tapi sebelum jawabnya ya Saya akan bahas kupas tuntas Isi mengenai informasi gizinya ya Jadi teman-teman baru bisa menjawab Apakah worth it, atau enggak ya Nanti di akhir video saya akan coba buat Wproteinnya ini Untuk kasih lihat apakah Temaksud cepat larut, atau enggak ya Kasih lihat teman-teman Tapi sebelum itu Kita akan kupas tuntas Mengenai informasi yang ada di kemasan ini ya Kalau di atasnya itu Tertulis improve formula Ada peningkatan formula dibanding sebelumnya ya Kalau sebelumnya itu Kalau saya lihat dari produknya itu Ya seharusnya itu yang adiknya ini Adalah Wprotein Kemudian di atas ini ya Maksudnya kiri atas Itu adalah tulisannya yang Produk ini sudah halal ya Ada lama halalnya Jadi aman untuk dikonsumsi oleh teman-teman yang muslim FW ini juga sudah terdaksa di BPOM So aman untuk dikonsumsi Terlebihnya ya ini hanya namanya Bahkan pangan Kemudian ini adalah tulisan logo Apa enggak tulisan logo maksudnya Tulisan rasa coklatnya ya Coklat hajelnat Kemudian baru di bawah Dia ada tulis 140 kalori 25 gram protein 5,2 BCAA nya Terus 4,3 glutamin 50 sajian Berat bersih 1750 gram Lihat lebih detail lagi Di bagian beratnya ya Yang bagian informasi gizi ini Nah ini dia Ini saya akan bacakan Informasi gizi ini ya Satu saksin ini Atau satu kali surfing Itu 35 gram Kemudian total kalorinya 140 kalori Menurut saya masih worth it ya 140 kalori itu Enggak tinggi Tapi enggak terlalu rendah banget juga Masih standar oke Kemudian total lemahnya 1,5 gram Menurut saya Termasuk rendah 1,5 gram Ya memang enggak rendah-rendah banget Tapi termasuk rendah ya Kemudian ada Mengandung kolesterolnya Itu 50 minigram Enggak terlalu gede juga Masih oke Kemudian proteinnya ini Satu sekali sajian 25 gram Termasuk tinggi ya Ini rata-rata ya Produk whey protein itu Di kisaran 25 gram Sekali sajiannya ya Wah ini nih keren banget Gulanya itu 0 gram Kemudian Ya ini ada Mengandung multivitamin Dan mineral Jangan jarang ketemu nih ya Ada multivitamin Dan mineral Ada mengandung vitamin B Yang gitu ya Terlalu banyak Kemudian ada kalsium juga Wah saya lihat ini Kalsiumnya termasuk tinggi 246 minigram ya Jarang banget Sampai setinggi ini Rata-rata Di sekisaran di 100 Itu untuk yang brand Luar ya Baru kali ini Saya ketemu di brand lokal Ada mengandung kalsiumnya Ini 242 minigram Termasuk Oke Kalau kita minum 2 kali Berarti sudah memenuhi Sekitar setengah Kebutuhan harian kita Apalagi kalian minum 3 kali ya Kemudian di bawahnya itu ada Keterangan ya Itu BCA nya Kemudian saya lanjut Langsung ke komposisi Ini yang paling penting nih Disini terus Whey protein konsentrat Dan kemudian ada Whey protein isolate Kalau saya lihat Di bagian depannya itu Whey protein konsentrat Kemudian baru Isolate nya ya Berarti komposisi ini Paling besarnya Di konsentrat Kemudian baru Isolate Memang ada campuran isolate Termasuk Oke Karena memang Isolate itu Ini ya Lebih bagus Harganya pun juga Pasti lebih mahal Kalau ada campuran ini Ya wajar lah ya Harganya agak tinggi Tapi kita gak tahu ya Disini gak dituliskan Komposisinya berapa persen Berapa persen Apa maksudnya Yang whey protein konsentrat Dan whey protein Yang isolate nya ya Bisa jadi ya Atau 60-40 70-30 Atau 80-20 Kita gak tahu nih Jadi jelaskan Komposisinya berapa Berapa persen Kemudian ada Kandung bubuk kakao Itu ya Rasa perangka coklatnya Extra kacang halzenat Ya itu yang membuat Rasa ada halzenat Wow mantep Ini ada extra Kacang halzenatnya ya Kemudian ada extra malt Wah mantep nih Ada extra malt ya Ini biasanya bisa bantu Buat kita juga Kencang lebih lama Dan bantu melancarkan Pencernaan Kemudian ini menggunakan Pemanis alami Glikosida Wow Termasuk bagus ya Menggunakan pemanis alami ya Kemudian Petunjuk penyajiannya ini Satu sasennya 35 Eh gak 35 gram Maksudnya ya Kedalam 200 ml air Aduk sehingga rata Ya gak tulis ya Mau pakai air dingin Atau air hangat Tapi ya Dingin boleh Air hangat gak boleh Tapi yang paling enak itu Yang di air dingin Lebih nikmat ya Kemudian di bagian informasi ini Tidak dicantumkan Mengenai kandungan Laktosanya ya Jadi kita gak tahu Apakah ini mengandung Laktosa Atau enggak Tapi kalau saya lihat Dari Komposisinya Menggunakan W protein Concentrat Biasanya cenderung Masih mengandung Laktosa Ya mungkin Memang gak terlalu banyak ya Kecil dibanding Susu biasa Susu biasa itu Pasti laktosanya Lebih tinggi Mungkin saran dari saya Untuk pihak Evolinnya ya Seni kemasannya Menurut saya Terlalu gede banget Pemborosan untuk biayanya Kemudian Bagian dalamnya Kita kasih lihat ya Memang Ini saset Yang saya suka dari Evolin ini Ada produknya Pakai saset Tapi menurut saya Sasetnya ini Termasuk besar Mungkin bisa Diperkecil lagi Ini Segede ini Jadi dipengangin Gak terlalu tebal Ya Mungkin bisa Untuk yang Double 70 gram Kalau Menurut saya Kalau isinya 35 gram Ini bisa dikecilkan lagi Jadi Bisa menekan Kos biaya Produksinya Jadi Otomatis Harganya Bisa lebih murah lagi Gak sampai 680 ribu Bisa jadi Ya Bisa mencapai Hanya 600 ribu Bisa murah banget Jadi Kalau bagi 50 Harganya Jauh lebih terjangkau Lagi ya Yuk Kita buka Kita cobain Ini Saya sudah siapkan Airnya 200 mili Saya ikutin Aturan pakaiannya Ya Oke Bisa dilihat tuh Teman-teman Ya Bisa dilihat Dia Udah mulai turun sendiri Tanpa Saya Shake Ini Mulai turunnya Berarti ini termasuk Gampang larut juga Yuk Ini sudah Yuk kita coba minum Untuk rasa Hal jeneknya itu Menurut saya Nggak begitu terasa Banget Masih Terasa Lebih ke Coklatnya Saja ya Memang Kalau untuk rasa Manisnya Nggak begitu Memang sesuai Ya Ditulisnya Apa Gulanya ya Itu hanya Nol Jadi bener-bener Nggak terlalu Manis Menangkap Manis alaminya Itu yang Pasti Nggak terlalu Manis lah ya Saya suka Untuk Kalau Rasa Manisnya Nggak terlalu Manis Enak Cuman Hajanan Nggak begitu Terasa Untuk teman-teman Yang ingin mendukung Youtube channel saya Bisa bantu Saya dengan Klik tombol Subscribe Di bawah ini Subscribe itu gratis Dan jangan lupa Klik loncengnya Supaya dapat Notifikasi Setiap kali saya upload Kalau teman-teman Yang suka Boleh klik like Kalau nggak suka Boleh klik dislike Dan boleh klik juga Share berbagai informasi Kepada teman-teman lain Kalau Empoli Ada menggunakan Produk baru Yang dengan rasa Coklat Huzanatnya ya Dan masih ada promo juga nih ya Segera dipesan Sebelum kehabisan Oke Sekian review dari saya Saya minta maaf Jika ada salah-salah kata Semoga review saya ini Dapat membantu teman-teman Jika teman-teman Ingin bertanya mengenai Masalah fitness Bisa juga Bertanya Nggak mesti Soal Suplemen Oke Sampai ketemu di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax